Assalamualaikum Hai Sampai Tampur Madam semuanya Di video kali ini Aku akan membuat resep pisang goreng mijen Isi coklat lumer yang super enak Cocok banget untuk Sajian pada saat arisan Atau bisa juga untuk ide jualan Karena tentunya banyak yang suka Cara membuatnya sangat mudah Bahannya pun sangat ekonomis Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Terus ikutin video dari Dapur Madam Tapi sebelumnya Jangan lupa klik subscribe-nya Sampai aku semangat membuat video selanjutnya Terima kasih Langkah yang pertama Siapkan pisang Aku menggunakan pisang kepok yang sudah matang Kemudian kita kupas karena ukurannya besar Jadi aku bagi 2 Kemudian dipipihkan Bisa menggunakan plastik seperti ini ya Ditekan-tekan Nah hasilnya tuh seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Setelah semuanya selesai dipipihkan Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan adonannya Disini ada 200 gram tepung tarigu 100 gram tepung beras 50 gram tepung maizena Setengah sendok teh garam 1 sendok teh baking powder Kemudian aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan 1 butir telur ayam utuh Kemudian tuangkan 450 ml air Aku tuangnya secara bertahap Supaya lebih mudah diaduknya Dan diaduk menggunakan whisker Hingga tercampur rata Dan tidak ada yang menggumpal Setelah semua airnya sudah masuk Dan adonan sudah tercampur rata Teksturnya seperti ini ya Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanilla essence Bisa diganti menggunakan vanilla bubuk Tambahkan 1 sendok makan Biji wijen hitam Dan ini aku ada sisaan wijen putih ya Jadi kalau tidak ada boleh di skip Kemudian diaduk hingga tercampur rata Untuk banyaknya wijen Juga sesuaikan saja dengan selera Kemudian tuangkan 1 sendok makan margarin Yang sudah dilelehkan Aduk kembali hingga tercampur rata Nah ini adonannya sudah jadi Siap untuk digunakan Kemudian masukkan pisang Yang sudah dipipihkan seperti ini Selanjutnya tinggal kita goreng saja Pastikan kita sudah panaskan minyak Yang cukup banyak Ketika minyak sudah panas Kita masukkan pisang yang sudah dibaluri Dengan tepung Nah kemudian Digorengnya itu Tidak usah sampai matang ya teman-teman Cukup hingga kokoh saja Setelah sudah kokoh kayak gini Kemudian kita angkat dan tiriskan Nah seperti ini ya teman-teman Masih setengah matang Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung basah Ratakan seperti ini Kemudian ini kita goreng lagi Di minyak yang sudah panas Untuk apinya Menggunakan api sedang saja ya teman-teman Kalau ada yang menempel satu sama lain Boleh dipisahkan seperti ini Nah kemudian ketika sudah kecoklatan Bisa kita balik ya Dan hasilnya itu lama-lama menjadi kembung Kayak gini ya teman-teman Jadi ini tuh dalamnya kopong gitu Setelah semua sisinya sudah kecoklatan Kita angkat dan tiriskan Serta goreng sisanya hingga selesai Nah seperti ini hasilnya Setelah semuanya selesai digoreng Jadi bagian luarnya itu crispy Kembung gitu Dan bagian dalamnya itu kopong Selanjutnya untuk masukin coklatnya Caranya seperti ini ya Bisa kita gunting Nah seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Setelah selesai dilubangi Kemudian kita kasih coklat Aku menggunakan coklat batang yang dilelehkan Teman-teman bebas ya Mau pakai selai coklat juga boleh Kemudian kita masukin aja Seperti ini Dan inilah hasilnya Setelah semuanya selesai digoreng Dan dikasih topping Cantik banget ya teman-teman Untuk ide jualan pastinya Bakalan laris manis Karena dari tampilannya aja Sudah menggoda banget Cara membuatnya Sangat mudah sekali bukan Tanpa berlama-lama Aku mau langsung cobain Seperti apa rasanya Dan seperti apa bagian dalamnya Nah tampak luarnya Seperti ini ya Garing banget Kemudian kita buka Dan asli ini Menggoda banget Coklatnya sangat meleleh Dalamnya kopong Seperti ini Kalau mau pisangnya lebih padat Gak usah dibagi dua ya teman-teman Bismillah Aslinya rasanya enak banget Aromanya itu wangi banget Dari wijennya Dan untuk rasanya juga gurih ya Untuk kandunannya Aku gak tambahin gula Karena dari pisang Dan coklatnya udah manis Tapi sesuai kan aja Dengan selera Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Buat yang mau jualan Aku doakan semoga laris Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum